gede banget iya Alma, Adam bantuin yeay dari buah apel ini ada mau gak? coba inak halo semuanya kembali lagi bersama saya Dini dari Jakarta dan saat ini saya tinggal di kota Budapest, Hungaria jadi dalam kesempatan hari ini cerita dari kami mamanya Adam dan Adam hai kita sedang berjalan-jalan sore menghabiskan waktu karena kita dari tadi itu seharian di rumah dan ternyata saat kita bersepede kita menemukan pohon apel bagi kalian yang sudah bersedia mampir bagi kalian yang sudah bersedia mampir ke video-video kami dan nonton terima kasih tapi kalau belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe untuk ikutin terus video-video update yang terbaru dari kami hidup merantau di Hungari jadi di sekitaran sini banyak sekali dan di sebelah sana juga ya ada pohon apel dan pohon apel itu buahnya itu sampai melambai-lambai ke bawah bukan melambai ya turun ke bawah untuk rantingnya itu dan di setiap rantingnya itu terdapat buah apel jadi kesempatan yang sangat bagus ini pastinya saya manfaatkan untuk memetik apel tapi dengan kapasitas keranjang yang ada di sepeda kami dan saya juga hanya membawa tas selempangan ini untuk kecil banget untuk hp aja dan kayaknya gak bisa banyak petiknya tapi kalau kalian mau ikutin seberapa banyak nih hasil buah apel yang kita petik hari ini pastinya harus ikutin video dari kami petik apel hari ini jadi setelah bersepeda beberapa meter dari rumah saya berhenti di sini karena saya menemukan pohon apel yang sudah berbuah guys dan yang pasti ini merupakan milik publik ya umum boleh diambil jadi saya akan ambil yang ini yang sudah besar wow coba ya agak keras nah ini buah apelnya seperti apel malang ya hijau jadi pohonnya itu rantingnya itu turun ke bawah dan di setiap ranting-rantingnya itu berbuah apelnya ya iya Alma Adam bantuin yeay thank you give me kok dibuang untuk mama jadi ini lihat ya ya ampun tuh apelnya bu dan di bawah juga sudah berjatuhan tapi saya akan petik yang ada diranting dong karena aman bersih ini ya saya mau petik yang ini ini tipe jenis apel hijau yang memang untuk ukurannya itu tidak tambah besar jadi masukin ke ranjang ini paling mentok berapa biji dapat ini posisi di tanah hampir jatuh kita putar-putar petik jadi ini buahnya mari kita mulai kita petik wow yang ini juga mantap seru seru ini seru ini Baiklah, jadi saya akan coba dulu bagaimana rasanya apel ini ya Enak? Asam, tapi enggak asam banget kayak buah pelam Segar, cocok banget nanti buat dirujak Yang pasti saya sudah memetik beberapa buah dari buah apel ini, ada mau enggak? Nanti saya akan petik lagi, mungkin lima lagi terus lanjut bersepeda Dan ini saya mau habisin dulu Nah ini jadi buah-buah apelnya ya Saya tuh bingung mau ambil berapa banyak Karena sepedanya juga enggak bisa Enggak bisa bawa banyak buahnya Hmm, lagi makan apelnya Wow, segar nih, mantap Empat sekawan apel Saya pindah posisi Dan ternyata ini ranting pohonnya kan sudah Udah jatuh ke bawah tanah Dan ternyata apelnya lebih besar disini Warnanya juga sudah agak kekuningan Dan saya akan petik Lihat keranjang yang sudah penuh Wow Oh my god Ini jumbo Apel Gratis jumbo Free picking Jadi enggak perlu ke perkebunan apel ya Buat metik Ini masih ada lagi Sayang kalau tidak dipetik Akan mubazir jatuh-jatuh ke tanah Tuh ya lihat deh Ampar-hamparan Ya ampun ini lagi rejeki nomplok Wow Wow Dan ini sepertinya juga jumbo banget nih I will take you baby Wow Jumbo dan mulus Oh sedikit Ya It's fine Take it You guys bisa lihat kan Tuh bener-bener Berhamburan Jatuh ke tanah Apel liar milik negara Oh Aku gak bisa ambil Oh my god Oh my god Kerepohang Juhuuu ada hitam-hitamnya gampang kalau yang di atas gak bisa ambil kalau sendiri panjat-panjat tapi sama anak ini sambil pegang sepeda gak mungkin oke mungkin ini akan yang terakhir ambilnya karena sudah penuh keranjangnya sekarang saya menuju pulang ke rumah membawa hasil petikan apel dan disini sebagai informasi pohon-pohon yang tumbuh di area ini bukan cuma apel ada juga pohon plump dan saya mencoba pohon plump ini sekarang buahnya itu super manis banget dan lihat sudah merah-merah dan besar sekali mungkin next time saya akan tanen plump ini ya kan sekarang cuma hanya pakai sepeda jadi keranjang pun terbatas meskipun sebenarnya ingin juga ini petik buah plumpnya masukin ke keranjang bawa pulang dibikin sambal tapi gak apa-apa next time lah ya ini adalah hasil dari petik apel hari ini dan lumayan lah kalau untuk dirujak apel hijau segar asam manis selamat menikmati